Halo co-friends, di sini kita punya soal yang berkaitan dengan persamaan linier dua variable. Untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama teman-teman buat permisalan dulu untuk buku dan untuk pena. Lalu teman-teman susun kedua persamaannya. Lalu teman-teman bisa lakukan eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai X dan Y atau harga buku dan harga pena. Terakhir, teman-teman tinggal cari berapa harga yang dibeli oleh karim dan tinggal teman-teman kurangkan dengan uang yang dibayarkan. Berarti nanti teman-teman akan dapatkan kembaliannya. Sekarang kita misalkan dulu, misal bahwa kita menuliskan buku dengan variable X dan pena dengan variable Y. Berarti kalau dikatakan pada soal, si Udin ini membeli tiga buku dan dua pena. Berarti persamaannya adalah tiga buku, tiga X, ditambah dua pena, berarti dua Y, seharga Rp. 19.500. Berarti seperti ini. Kemudian, si Rita beli empat buku berarti empat X, dan tiga pena berarti tiga Y, dengan harga Rp. 27.000. Ini yang akan kita eliminasi. Kita akan menghilangkan Y, maka kita kalikan persamaan yang atas dengan tiga dan yang bawah dengan dua. Maka kita akan punya 9X ditambah 6Y sama dengan Rp. 58.500. Sedangkan persamaan yang kedua menjadi 8X plus 6Y sama dengan Rp. 54.000. Wah, sudah terlihat mudah. Kalau ini kita kurangkan, berarti Y-nya hilang atau habis, 9 kurang 8 menjadi X saja berarti ya. Lalu ini menjadi Rp. 4.500. Dari sini kita sudah mendapatkan harga dari buku atau X. Maka untuk mencari Y, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yang lebih mudah. Maka kita akan punya 4 dikali X, berarti Rp. 4500, ditambah 3 kali Y, sama dengan Rp. 27.000. Kalau kita hitung, 4 kali Rp. 4500 adalah Rp. 18.000. Kemudian ini ditambah 3Y, sama dengan Rp. 27.000. Artinya kita punya 3Y sama dengan Rp. 9.000, maka Y sama dengan Rp. 3.000. Sekarang kita sudah punya harga buku dan harga pena. Lalu dikatakan bahwa si Karim ini beli 2 buku, berarti 2X ditambah 1 pena, berarti plus Y. Berarti ini harganya akan menjadi, kita substitusikan. 2 kali Rp. 4500, ditambah Rp. 3.000. Atau menjadi Rp. 12.000. Sehingga kalau si Karim bayar dengan uang Rp. 20.000, maka kembalinya, itu akan sama dengan Rp. 20.000 tadi, dikurang dengan harganya, yaitu Rp. 12.000. Sehingga Karim akan mendapatkan kembalian sebanyak Rp. 8.000. Atau kalau pada pilihan, jawabannya itu yang D. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.